musik 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 oke kita langsung beralih segment ke rapopo rapopo pum musik 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 ke adanya si JKT4D. Oh, ex-membran JKT4D. Iya. Waduh, bahaya ya. Enggak, enggak sih. Enggak sih, sebenernya kan itu DM dari... Langsung megangin api gitu. Emangnya aku bakal gini? Itu mungkin ngeliat DM dari fans. Boleh, boleh. Sebenernya yang enggak fans ini enggak apa-apa sih, enggak ada apa-apa. Soalnya Instagram aku baru juga kan, kebetulan. Ah! Udah follow belum? Kurang! Udah, tadi. Udah dari tadi ya. Udah dikatakan kamera udah. Wah, harusnya kan yang itu. Enggak ada apa-apa juga sih sebenernya. Oh, enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Namanya juga kepo kan. Enggak apa ya, terus kayak cek gitu kan. Enggak apa-apa tapi kayak panik gitu. Arsip dulu ya. Oh, bisa ya? Oh, mungkin ya. Kayaknya enggak bisa deh kalau DM-nya enggak sih. Enggak tahu juga sih aku. Jadi mikir, yaudah deh. Kita cek, jadi HP-nya keadaan. Si, aku pinjem ya. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nah. Silahkan, silahkan. Oh. Isu DM-nya verified semua guys. Enggak itu tapi kan yang ini katanya dari fans. Oh, iya. Ini sebelum. Ini yang paling atas aku tuh. Aku sendiri akun yang lama ngirimin efek-efek Instagram. Oh, iya. Sebelum di-deaktifkan. Aduh kirimin dulu Instagram-nya baru. Enggak ada efek cakep-cakep kayak gitu loh. Biasanya kita pakai gitu kan. Eh, enggak tahu. Itu aku doang kayaknya. Aku juga kok. Oh, kayak sekarang perempuan itu gak perlu makeup banyak-banyak karena filter sih. Filter, iya. Filter itu saja. That's it. Apaan? Supplier Tumblr. Loh, wah. Ini sih kayak pelangsing, peninggi, pemutih. Aduh yang nawarin aku peninggi kayaknya untuk jadi after-nya kali ya. Aku kan 172 cm. Terus kayak, kamu salah orang gitu ya. Hah 172? Iya. Oh my god. Ini ya wifi-nya lemot di sini nih kayaknya. Aku 165 cm. Entah ya lumayan buat cewek mah. Iya itu normal. Iya, aku abnormal emang. Memang. Itu ada mie, ada minuman banyak. Bukan itu cafe-cafe. Oh iya, salah ya. Ini banyaknya mention terus replied story gitu ya. Iya. Enakmana Desh sama Mendoan Purwokerto. Kok manggilnya Desh tuh kayak orang Semarang? Desh gitu. Iya, Desh. Tapi setau aku Desh itu kasar sih. Iya, kayak temen yang udah. Cuman Desh kan nama aku. Iya. Gimana lagi ya? Jadi dia pilih Desh, betul. Enakmana Mendoan Purwokerto. Eh, Purwokerto. Mendoan kan ini kan makanan khasnya Cilaca, Purwokerto. Jadi kayak yang dia bandingin waktu aku update story tentang Mendoan. Dia kayak enak mana sih sama Mendoan Purwokerto gitu. Iya, Mendoan tuh enak banget. Enak. Tempenya beda sama tempe biasa yang ini. Maksudnya tempe goreng biasa kan tempe itu kan. Kalau Mendoan tuh ada tempenya sendiri. Taui. Oh gitu. Aku tuh suka banget. Aku tuh pecinta tempe. Hmm. Karena aku gak tau, suka tahu gitu. Suka tempe. Gak mau banyak tahu ya orangnya. Lebih banyak yang tahu. Iya, jelas gue bapak-bapak banget lah. Yang ketawa bapak-bapak disini. Iya. Gak bapak WA yang kirim sticker itu. Langsung gak ketawa. Dibilang bapak-bapak. Aduh. Masak-masak. Ini ada dari Arif ADN. Hmm. Kehack di mana? Ah iya. Jadi tuh Instagram aku yang baru ini kemarin beberapa saat lalu. Gak lama tuh sempet kehack. Aku juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Tiba-tiba postingan aku hilang semua. Terus namanya keganti gitu. Foto profile-nya juga hilang. Untungnya masih bisa diselamatkan. Kan bisa tuh kalau misalnya ada yang login akun kita di email. Kayak ada pemberitawannya gitu kan. Langsung diurus. Gitu. Ketahuan gak siapa yang ingin? Gak tahu sih. Gak tahu siapa. Gimana tuh caranya? Apakah pakai ini ilmu dari Kalimantan? Aku Kalimantan? Ngarang aja. Ngarang aja. Bapaknya keluar nih. Ngarang-nggarang. Emang gabung grup WhatsApp-nya sih saya. Oh ini minta diucapin. Dan diucapin ya? Oh itu. Oh. Ci Desi. Kalau gak dibalas gak apa-apa. Aku cuma mau ngucapin. Saya selalu diusia sekarang ya. Amin. Semangat terus berkarya di biaya entertainment. Ci Desi. Dari Ahyar. Ahyar. Halo Ahyar. Maaf ya. Belum sempat banget abis. Kayak. Ini kan. Gak banyak juga sih. Tiara kan? Rendah untuk. Untuk. Untuk direndah. Oh. Terus. Terus. Apalagi nih. Maaf. Aku cuma fans. Far. Yang desainnya. Cuma beli merchandise. Ci Desi. Tapi belum pernah ketemu. Pokoknya sukses terus. Amin. Kamu sukses terus ya. Juga sehat-sehat. Lucu banget. Mereka tuh kadang ya. Gemes ya. Iya. Kayak gitu. Sweet. Oh. Kenapa? Mikirin kamu. Aku lagi nanya ya. Lagi apa? Gitu kan. Oh mungkin story-nya ya. Oh iya. Jadi. Dia jawab mikirin kamu. Emang ya. Suka. Banyak. Krokodil emang juga. Iya emang udah banyak ya. Buaya-buaya nih. Gak apa-apa. Ya kembar. Maksudnya? Kembar. Oh itu waktu aku pasti gak sama adik aku. Oh cowok tapi. Cowok menurut kamu mirip gak? Mari kita lihat. Gak mirip. Iya. Biasa aja maksudnya kayak gak sampai kembar juga gitu. Iya gak kembar emang. Apa lagi? Iya kagak ada ini. Yang ini mah. Gak ada dua hari ya. Wah. Hahaha. Saya mendengar bisikan-bisikan kamu tidak mendengar kan. Disuruh buka yang ini. Tapi langsung melakukan. Apa? Melakukan apa? Ini ada dari Shania Gracie ya? Iya member juga. Member juga. Ada Nadi Lawantari. Member itu mah. Ada Fanny Fitrianti. Itu siapa? Member. Member juga. Member juga. Alvi Andi. Itu yang ini loh. K-pop. Alvi Sugoi. Oh. Oh. Kalian ber ini ya. Itu lelaki kan? Iya. Tapi udah punya istri kebetulan. Dia temen nongkrong aku sih sebenernya. Oke. Dia selera humor. Nih kamu baca. Ih. Boleh-boleh baca nih? Baca aja. Kak Vidya. Jadi tuh. Aku kan ngeliat IG storynya. Terus habis itu mereka main petang umpet. Terus Alvinya ngitung-ngitung. Kak Vidya nya. Vidya tuh Vidya gitu. Kak Vidya nya tuh ngumpetnya kayak di ujung situ. Tapi keliatan. Tapi mukanya gini. Aku mau kenalan sama Kak Vidya. Soalnya kayaknya aku merasa frekuensi humornya sama nih. Oh gitu. Belum bapak ya? Iya makannya. Aduh kocak banget. Kok gitu. Mau kenalan. Terus petang umpet bareng. Ini lucu banget. Pindah rumah kemana sih? Karena kalau main harus ke rumah lama dulu. Baru ke rumah baru atau gimana. Masih daerah gading. Itu kamu bacanya jadi nggak lucu ya? Ini kayak sebenernya. Apa sih? Oh itu harusnya bercandaan ya? Iya nih. Kayak misalnya. Dia kan aku bilang mau kenalan. Terus main petang umpet bareng. Boleh. Main lantar. Mau pindah rumah kemana sih. Masih daerah gading serpong. Ntar mainnya bulan Februari aja deh. Biar kelar pindahan ke rumah baru. Oh Februari 2022 ya aku bilang gitu. Terus ya. Yang sebelumnya aku bilang. Kalau misalnya mau main ke rumah baru. Apakah harus ke rumah lamanya dulu gitu. Tapi emang ini jokes kita sih. Udah kamu jangan. Jangan terkontaminasi. Makanya aku ini bacanya biasa aja. Emang emang. Gak dapet. Iya emang. Gak apa-apa gak usah. Kita aja flip bottle gak pakai botol. Kita pakai tangan gini. Gak apa-apa. Emang nuklid. Jadi kayak. Aduh kalau diceritain kayak malu-maluin sih. Oh main sama dia. Iya. Nongkrong kan sama temen-temen anak stand up depok. Terus abis itu. Kita ngobrol nih. Rame-rame. Terus kayak. Kayak. Si Alvinya gini. Eh gue bisa nih flip bottle gak pakai botol. Gimana. Gitu kan. Gitu kan. Apaan sih. Yang lain. Biasanya orang-orang gitu kan. Kita semua responnya gini. Lah. Kok lu bisa kayak gitu. Hah. Gitu. Susah. Gak kurang lucu. Gak kurang lucu. Gak. Emang iya sih. Seleranya beda. Terus yang lainnya kayak. Nanggepinnya. Kok lu bisa kayak gitu. Terus kayak yang. Kok gue gak bisa. Aduh kok susah ya. Gitu. Gitu lucu banget guys. Menurut aku. Kasi-kasih ketawa yang banyak banget. Disini. Aduh. Gue kangen. Dia main sama anak-anak dah. Tapi kalau main sama. Itu stand up comedian gitu. Itu parah lucu banget sih. Emang. Emang. Gak bisa lengkap Kiki. Gak bisa nafas sudah. Lucu ya. Kayak pinter-pinter gitu loh. Cepet mikirnya. Iya. Susah tau. Stand up comedian. Komika. Kita kalau udah ngasih bahan yang lucu. Ternyata gak ketawa. Itu kayak kita harus. Menyiapkan mental kita untuk gak malu. Cobain deh stand up comedy. Tidak. Aku pernah teman-teman. Oh. Tapi tidak lucu. Di depan orang-orang gitu. Ini. Ajang stand up comedy. Season 8. Tapi gak lucu. Caranya di bintang tamu waktu itu. Tapi hajar aja lah. Mungkin udah kayak biasa MC di teater JGT48 kan. Jadi yaudah. Soso pede aja. Padahal kagak lucu. Tapi hajar. Oh. Ya bener sih. Tapi seru sih. Maksudnya pengalamannya. Iya bener. Oke. Jadi tuh aman banget. Cuman yaudah. Gitu-gitu aja. Emang gitu aja. Kalau yang di IG sebelumnya. Wah lebih. Lebih barbar ya. Lebih kocak menurut aku sih sebenernya. Oke. Ada lah. Shani ada lagi? Itu Shania Gracia. Yang bawah Shania Indica. Beda. Oh beda ya. Oke. Ada Siska Saras. I know. Ada Anin. Betul. Wiranagara. Itu siapa? Itu stand up comedian dari Pulau Keto. Wah semuanya ya stand up comedy ya kak. Ada siapa lagi tuh. Oh. Hampir terbaca. Waduh. Hampir terbaca. Kerjaan ya bun. Kerjaan ya bun. Mhmm. Jangan keras-keras ya ngomongnya. Joshua Suherman. Ih. Joshua. Boleh ga? Boleh. Oke pencet dulu baru kek. Boleh ga? Boleh ga? Boleh ga? Ya lucu dia. Iya ga sih? Apanya? Mukanya. Oh orangnya. Oh orangnya. Kan jelasin kan kak ya. Apa gitu. Apa ini? Boleh dibaca kan? Boleh boleh boleh. Oke. Apa ya? Dia tuh pacarnya kak Clay. Iya pacarnya Clay. Clay gitu. Aku udah follow mereka sebelum mereka jadian. Iya iya. Kayak lucu banget dua-duanya. Apalagi kak. Claynya itu. Gak. Ini ya gak gengsian orangnya. Gading. Gading. Kok dari tadi aku menemukan kata gading tuh banyak. Emang iya ya? Dari Jojo. Kak Jojo. Terus yang barusan siapa? Alvi. Iya dia juga. Gading Serpong. Iya bener. Ini kemarin aku di Kelapa Gading. Oke. Iya. Oh beda berarti. Iya beda. Emang saya mah ini di daerah gading-gading ya. Sebelumnya. Yang rumah saya di Gading Serpong. Oh iya bener-bener. Keren ya. Emang ada gading-gading ya di sini ya. Kok ketawa tiaranya kita abis ngomong apa sih barusan? Hahaha. Ini lucu ya dia. Lucu banget. Dia selorunya lucu. Lucu banget. Terus ngomong nih. Ehm. Yoi ha. Tapi gak di mallnya. Oh sama Kak Clay. Kayaknya di rumahnya. Gue lagi makan aja. Hmm. Tengah kayak anjir. Jauh aja. Yoi mau nyuci film soalnya. Filmnya kotor. Dijuci. Ya lucu banget. Itu gue lagi yang nyuci. Tuh kan ini kamu tau gak? Gaknya dapet ya. Bagus bagus. Itu dapet sih ya. Terus dia kayak jawabnya cuma titik-titik-titik. Emang kurang asem nih ya Joshua ya. Apalagi gitu ya. Terus eh ayo juga pengen ngobrol-ngobrol di YouTube ku kan. Hmm. Jadi ngajak collab gitu ya kan. Sekarang memang banyak sekali ya. TV, perfilman, musisi itu beralih ke YouTube. Semuanya sih. Karena mungkin emang yang tadi Tiara juga bilang kan. Baik musisi atau apapun mau perform juga susah. He-eh. Jadi sekarang ya palingnya YouTube gitu. Betul. Ayo betul. Ini semuanya tuh stand up comedian. Enggak. Marcel Widianto. Iya itu stand up. Comedy Lab Kompas TV. Iya. Oh my god. Ya yang kamu baca kebetulan itu. Itu ada juga banyak kan. Mau zi ama tuh selapa selama. Ha. Itu. Athlete eSport. Athlete eSport. Alter Ego. Udah. Ngapain nih si Kak Marcel? Kak Marcel buka aja. Marcel Widianto ini siapanya sama Shafi dulu tuh. Maaf nih. Papa. Kan kita suka bercanda pak. Canda. Sing. Sing. Desk. Desk mau collab sama Pak Jarwo. Dia baik banget loh. Dia maksudnya kayak yang. Bahkan nelfon aku nih terus. Desk mau collab ini nggak. Mau collab ini nggak. Kayak berasa manager ya. Tapi maksudnya. Maksudnya baik. Iya. Aku kan cerita juga. Iya nih gue. Lepas di KT. Mau ini. Mau. Apa namanya. Fokus itu. Terus dia kayak bantui. Iya. Dia tuh bilang kayak. Kalau yang bisa gue bantu. Yoi. Pasti. Wah. Bagus-bagus. Keren. Emang sih. Waktu itu dia baik banget. Waktu pertama kali ketemu aku di suatu acara gitu. Terus dia kayak. Dengar-dengar waktu itu kamu dikontrakin rumah ya. Gak bercanda. Saking baiknya gitu kan. Gak bedah rumah sih. Eh bedah rumah. Eh. Bisa acara deh sih. Kok misi ya bu kerja. Kayaknya semuanya dikontrak nih. Jingle ya bu. Gak sih? Ini kayak gak ada segmen untuk rapopo. Kayak semuanya tuh pustit. Lepas tau gak jinglenya. Siapa ini Haikal kok? Maap aja deh sih. Siapa? Haikal. Oh itu. Staff JKT48 dulu. Dia bilang kucing tujuh keliling wkwkwk jokes. Lo udah bapak-bapak nih gak ngacan. Hahaha. Kan aku soalnya ntar jadinya ibu-ibu. Bukan bapak-bapak kan. Ipsi ibu-ibu. Iya emang. Aku ibu-ibu Arisan TKK gitu loh. So aku kayak pernah ditanyain. Nanti kamu kalo besar bakal Arisan TKK juga gak sih? Terus? Aku gak tau. Kenapa? Tapi kayaknya iya. Pak Arisan kaya sama Ziva Liodra gitu. Iya. Oh kalian mau berencana ini gak sih? Ada. Kalo aku nih ya. Member-member JKT yang lain. Itu. Eh ayo dong kita beli kayak klasternya tetanggaan. Gitu gitu. Terus kayak. Seru kalian ntar anaknya kita main. Kamu nonton drama juga gak Korea? Replay 1988? Oh. Tapi aku tau itu. Karena kayak orangnya banyak gitu kan. Mosernya. Iya iya iya. Itu. Jadi kayak tetanggaan. Ntar anaknya juga mainnya bareng. Nanti kalo suaminya juga. Suaminya gak bareng dong. Oh iya. Hei. Agak worry ya. Satu. Kecuali emang itu rebutan Jungkok semua. Itu satu komplek tuh. Fan meeting kan kalian kan. Oh iya. Ya ampun. Itu ide bagus ya. Enggak. Enggak. Jangan ya. Enggak maksud aku kayak sekomplek gitu sama temen-temen. Aduh. Pengen kan. Kalo udah pada punya anak. Kalo ada yang satu yang belum nikah gimana ya? Hehehe. Jennifer Russell. M. Ihsan. M. Ihsan lemon. Aduh kocak. Dia lucu ya? Enggak. Dia bukan stand up comedian guys. Oh enggak ya. Itu atlet. Atlet esports juga. RRK tapi. Oke ini ada Boyan Pesce. Tau kan gak Boyan? Boleh ya. Oh cuma nge-mention aja. Iya soalnya gay baru sih aku sebenernya. Jadi ini semuanya aman. Damai sentasa. Aman. Oh ini emang ada yang gak aman? Gak ada. Ya. Biasanya kayak aku ada aja dapet yang kayak mungkin dari haters mungkin ada waktu itu. Untungnya enggak sih ya. Untungnya enggak. Baik-baik semua. Baik-baik. Atau karis jaket itu bagus. Terima kasih sobat buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku. Channel Kak Desi juga. Tuh. Desi Genoveva. Itu aku juga. Ada konten bareng. Giap. Bakal main. Jadi jangan lupa bersinggah. Subscribe sekalian. Dan komen mau bikin konten apa lagi. Dan sama siapa gitu. Like. Terus apa lagi ya. Comment and share pastinya dong. Dadah. Tuh. Dadah. Tuh.